Ya pemirsa, Polsek Sungai Gelam berhasil mengungkap pelaku kasus dugaan tindak pidana, penipuan dan pegelapan yang dilakukan oleh LS, 34 tahun warga Lampung. Pelaku LS ini mengelabui korbannya dengan iming-iming berbisnis daging beku yang mendapat keuntungan 3 juta rupiah per minggu. Inilah video amatir saat tim opsional Polsek Sungai Gelam menuju rumah kontrakan pelaku penipuan berinisial LS yang berada di desa SB7, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Riau. Penangkapan pelaku ini bermula dari adanya laporan 9 korban yang mengalami kerugian materi oleh pelaku LS ke Polsek dengan kerugian yang berbeda-beda. Disampaikan oleh Kapolsek Sungai Gelam, Ibda Usaha Sitepu, bahwa pelaku ditangkap atas laporan Ririn Nurmiati karena dugaan penipuan atau penggelapan dengan berbisnis usaha daging sapi beku. Kejadian bermula pada hari Rabu 25 Oktober 2023. LS mengajak korban untuk berbisnis usaha pemotongan daging sapi. LS mengatakan memerlukan modal sebesar lebih kurang 130 juta rupiah. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya tersangka berhasil diamankan di Siak, Riau dengan barang bukti 1 unit mobil hasil uang penipuan, 2 HP, 2 ATM, dan BPKP mobil. Saat diamankan polisi, pelaku LS mengakui perbuatannya dikarenakan terjerat hutang dengan rentanir yang terus berbunga, sehingga memutar otak melakukan penipuan terhadap warga Sungai Gelam. Saya perintahkan kepada kanit res dan jajaran reskrim Kosek Sungai Gelam untuk melakukan pengejaran dan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023. Alhamdulillah dalam pengejaran pelaku ini, kanit reskrim beserta jajaran reskrim Kosek Sungai Gelam mendapatkan keberadaan pelaku di rumah kosannya, yaitu di Desa SP7, Kecamatan Kerinci, Kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Yang mana penangkapan pelaku langsung mengakui perbuatannya dan didapatkan satu unit mobil Toyota Kalia warna silver BH1918GR. Mobil tersebut merupakan hasil penipuan yang dilakukan oleh pelaku. Atas perbuatannya pelaku disangkakan pasal 372JO 378K HUAP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun.